halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol pripon kabar tulor sehat kan mungkin mungkin di paring kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya mau memberikan resep dadar jagung ala hongkong jadi kenapa ala hongkong soalnya kalau di hongkong itu tidak terlalu suka minyak ya le boskus tapi beda bos ya beda tapi kebanyakan itu tidak suka banyak minyak nah oke dan setelah itu ini tadi saya sudah beli ini sukma ini ini saya pakai 2 nah ini dibuka seperti ini nah ini tip ya caranya kalau beli sukma atau jenis jagung itu harus yang masih terbungkus ini ya lor ya masih ada kulitnya ya jangan sampai terbuka kan ada yang dibuka separuh itu sebenarnya jangan dibeli soalnya kenapa kalau sudah dibuka itu rasanya beda lor jadi beda tidak terlalu manis dan enaknya itu beda menurut masu teki dan kalau masih ada iki kulit ini bisa tahan lama nah ini tadi saya beli ini 10 dolar di tempatku dapat 4 dolar soalnya ini samsus po yorong kaya kan murah-murah di tempatku belanja jadi yang dua ini sudah saya buat potong pagi tadi setelah ini dua ini saya cuci bersih dan setelah saya cuci bersih saya sudah merebus air dulu ya sambil merebus air ini saya pakai potongan daun bawang jadi jung atau biasanya kalau sama yang suka dikasih kalau enggak suka enggak dikasih juga enggak apa-apa kalau dikasih kan lebih enak ya lor ya oke dan setelah itu saya siapkan ini yang mangkok terus kasih wai ini adalah tepung maizena atau tafun ya ini pakai 3 sendok teh saya 3 sendok teh kecil ini dan setelah itu ditambahkan air lor nah ini ditambahkan air sedikit ini pakai 2 sendok makan aja sudah terus diaduk sampai merata dulu seperti ini oke kalau sudah diaduk sampai merata lalu saya ambil bumbunya jadi bisa ditambahkan ini adalah garam secukupnya si tiwai dan setelah itu ini pakai merica bubue si tiwai ben gurih ya lor ya oke dan setelah itu ini bisa ditambahkan dengan penyedap rasa si tiwai juga masih secukupnya ya lor ya oke dan setelah itu diaduk sampai merata merata seperti ini jadi bumbunya beda ya lor tapi ini rasanya enak banget bisa dicoba majikan ku yuk suweneng ini enggak heram lor ya Allah oke dan setelah itu ini saya tambahkan 2 butir telur jadi kalau 1 jagung itu 1 butir telur kalau saya pakai 2 jagung jadi 2 butir telur ya lor ya oke dan setelah itu diaduk sampai merata lah caranya ngaduk jangan dikocok tapi di seperti saya ini ya tulur maksudnya enggak dikocok-kocok kan kalau dikocok gitu kan keluar busa ya kalau ini enggak ben tepungnya itu tercampur rata dengan apa jenengnya telur itu ya lor ya kan bumbunya pokoknya tercampur rata dan setelah itu masukkan daun bawangnya disini nah ditambahkan disini oke dan setelah itu ini mau kerebus air itu dikocoknya nganulur nah ini diaduk sampai rata seperti ini lalu disisirkan nah ini airnya dikocoknya siap dikocok atau disetim ya ini apa jenengnya dikocok lah dikocok apa ini jagungnya nah enggak usah dipotong dulu sama janggelanya janggelanya busa indonesia terus ditutup ini disetim selama 7 menit nah kalau sudah 7 menit terus dibuka jadi ini sudah mateng terus matikan kompornya diambil satu persatu ya lor ya jadi ini jagungnya itu manis lor kalau ada pilih jagungnya jangan terlalu tua sehingga aku ini maksudnya enggak terlalu tua banget ya ini enak banget jagungnya manis ini didiamkan dulu berodok dingin oke dan setelah dingin ini rodok manget-manget lor enggak terlalu duingin banget lalu dipotong disisir ya disisir leposo ini ano apa jenengnya iya bener disisirkan disisir seperti ini nah sampai selesai nah ini kenapa saya disetim ya lor ya nah tujuannya kalau disetim itu akan terasa jagungnya itu apa jenengnya enggak keluar maksudnya maksudnya piye ya kalau direbus itu beda lor kalau direbus kan nanti aroma rasanya itu kan ada di kuah airnya kalau disetim kan enggak tetap dia di jagung nah tujuannya disetim juga supaya bandyanya kan ini sudah mateng sudah siap dimakan ya lor nanti waktu ngorengnya itu lebih cepat soalnya kan ini tidak digoreng dengan minyak banyak kalau semisalnya digoreng dengan minyak banyak diter jagung seperti di indonesia raya merdeka itu kan diannya harus digoreng dengan minyak banyak kan diter jagung seperti di indonesia raya merdeka itu dan setelah itu ini bisa dicocok seperti ini ini pakai tinggung gulung roti ya lor ya bisa dikinikan dulu sebentar saja benagaan pecah tapi enggak pecah semuanya ya lor ya di apa jenengnya ditumbuk seperti ini ya sepunya ini kalau enggak ada pakai pisau juga bisa lor dik garani pisau itu lor lor kalau enggak ada nah seperti ini enggak usah terlalu lembut banget soalnya ada yang pecah sedikit aja sudah ya lor ya oke dan setelah itu dikasih tepung dulu ya lor dikasih tepung maizena dulu ini nah tujuannya dikasih tepung maizena itu supaya ini nanti waktu digoreng itu enggak apa jenengnya enggak ambiar enggak pecah ya lor enggak apa jenengnya enggak copot-copot gitu loh maksudnya diannya lengket di telur gitu loh walaupun dia enggak di apa jenengnya enggak di di blender ya enggak di blender oke seperti ini masukkan di telurnya ini maaf ya lor aku ngomong gitu retuk bulat kalau enggak enggak paham bisa komen di bawah aku apa adanya seperti ini lor kalau aku ngomong gitu retuk kadang enggak terlalu lancar oke diaduk sampai rata seperti ini ya lor ya dan setelah itu siap digoreng nah setelah itu panasnya wajan tuang minyak secukupnya si tiwanya enggak usah terlalu banyak jadi dadar jagung hongkong sama dadar jagung indonesia kalau saya resep dari saya itu beda bedanya kalau dadar jagung di indonesia kan dianya kemeripik apa jenengnya digoreng dengan minyak banyak kalau ini buat majikanku digoreng dengan minyak sedikit tapi rasanya enak banget enggak kalah karena dadar jagung dan ini enggak usah dikasih bawang putih bawang merah enggak usah dikasih gitu lor bumbunya cukup simpel tapi rasanya enak insya Allah suka majikannya sampean nah ini juga buat apa jenis orang tua juga bisa kalau semisalnya anu masaknya orang tua kalau masih ada giginya ya oke seperti ini dimasak pelan-pelan apinya kecil baik dan setelah itu ini tergantung ya sesuai selera masut ini besar kecil tergantung sampean nah terus dibalik nah seperti ini kalau sudah agak kecoklat-coklatan ya lor enggak usah terlalu gosong sampai warnanya coklat banget gitu soalnya ini itu jagungnya kan tadi sudah disetin jadi sudah matang lor cuma tinggal digoreng ini begini masut ini nah ini walaupun Dene agak sulit dibalik tapi jagungnya itu tetap menempel ya kan lor tetap menempel kalau dikasih tepung maizena tadi gitu lor maksudku gini pokoknya kalau suka jajar jagung bisa dicoba dengan resep saya seperti ini enggak usah terlalu banyak minyak lor dan juga rasanya enak banget soalnya jagungnya sudah matang jagungnya itu kan sudah matang ya lor jadi enggak usah takut walaupun nanti jenis gorengnya cuma sebentar ini wis matang nah seperti ini bisa dicoba kalau misalnya suka yimsay atau daun ketumbar itu bisa ditambahkan dengan daun ketumbar juga ya lor ya bisa ditambahkan ya sesuai selera kalau seleranya suka daun bawang ya dikasih daun bawang aja udah ya lor dan ini itu tidak lembek ya lor ora lembek ora lembek iya iya ora lembek maksudnya kiki dianiki ya juga patet gitu lor lor maksudnya nah ini sudah matang taruh di piring seperti ini nah enak banget lor sumpah ini aku langsung kan kebanyakan itu kalau jagung itu banyak yang suka ya lor banyak banget yang suka anak ibasku semuanya suka nah ini digoreng seperti ini lakukan sampai selesai nah kalau saya seperti ini bertahap bisa dicoba dengan cara saya jadi minyaknya gak usah oke lor nah seperti ini kalau misalnya saya agak terlalu karena yang kurang minyak ditambahin minyak dulu sedikit gitu lor nah taruh di piring gak usah terlalu buosong banget oke dan setelah itu bisa ditambahkan minyak sedikit kalau misalnya kurang minyaknya ditambahin minyak juga bisa dilatakan gitu lor caranya nah usahanya kalau ada pakai wajah ini yang teflon jadi wajah aku teflon cuma kecil ini lor apa ngomong bosku kalau nukok ini dia ya seuruh bisa ngomong aku soal ini bosku ini mungkin sama ya kalau masalah peralatan dapur itu tidak terlalu mementingkan maksud ini apa ini itu ini merasa mahal padahal tidak terlalu mahal tapi lihat di gawih ini ini digoreng sampai selesai seperti ini tunggu sampai selesai pelan-pelan apinya pakai api kecil bayi gak usah api besar selamat menikmati selamat menikmati oke dulur ini sudah matang sudah siap dihidangkan kanggo majikan terima kasih banget ya dulur yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan ini di subscribe dulu ayo bisa di like terus di komen jika tidak mengerti dan jika suka dengan video saya bisa di share ke media sosial dan jangan lupa tunggu di menu-menu selanjutnya tunggu di next video lagi ya dulur selamat mencoba selamat makan ini adalah makan malam jadi makan malamnya bosku ini nanti ada 5 menu dan yang makan ada 7 orang oke bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh